Intro Assalamualaikum brotherhood milenial ku Apa kabar kalian? Karena hari ini adalah hari Sabtu dan happy Saturday Dan kalian bakalan ditemani sama game yang Sat banget Sebenernya ini game gak terlalu aneh-aneh banget sih Cuman ya begitulah Ini sama bikin kita mikir Game ini bakalan bikin kita mikir di arah yang lebih bermoral lah ya Walaupun game ini tidak bermoral Game apa itu kita lihat bareng-bareng oke Tapi sebelum itu gue mau ngingetin ke kalian Jangan lupa subscribe channel ini Dan like videonya kalau kalian suka ya Karena gue bakalan nyediain banyak tutorial ke kalian Tentang seputaran PC Gue juga bakalan nyediain gameplay-gameplay menarik Buat kalian yang low-end PC Dan gue juga bakalan ngasih rekomendasi ke kalian Tentang game-game yang bagus men Yang low-end juga Karena laptop gue low-end squee Kita lihat gamenya apa oke Jadi nama gamenya itu We We apa ya? We become what we What we behold Itu nama gamenya bro Kita lihat dulu background dari game ini tuh apa sih We become What we behold We become what we behold adalah game 5 menit Yang memperlihatkan bagaimana sosial media Memperlihatkan smoke magnifies Oh membesar-besarkan hal-hal kecil yang berbeda Menjadi sesuatu yang besar dan menjijikan Atau brutal Atau apapun lah itu ya Jadi intinya di dalam game ini tuh memperlihatkan ke kita Seberpengaruhnya itu loh media buat kita Khususnya media sosial ya Jadi sebenernya mungkin selama ini kita gak tau Bahwa kita tuh sebenernya digiring main sama media Khususnya sama media sosial juga Ke arah-arah yang media inginkan Mereka menginginkan masyarakat sikapnya tuh kayak gimana sih Sesuai dengan kepentingan politik Atau dengan kepentingan-kepentingan lainnya Mungkin ya Beneran kejadian di dunia nyata Oke lanjut Game ini diciptakan sama Nicky Case Originally Mismatch Studio Ya dari Mismatch Studio penerbitnya Oh iya game ini juga gak bisa kalian download Kecuali kalian punya akun Steam Jadi kalau mau download game ini kalian harus punya akun Steam dulu Atau bisa langsung ke website-nya si Nicky Case tadi Nah ini reviewnya men Jadi kita mengarahkan kamera kita ke objek-objek yang mau kita jadikan berita men See? Something like that lah kurang lebih disini ya Nah jadi kalau buat kalian yang gak punya akun Steam Kalian bisa langsung main gamenya di... Di mana ya? Kok gak ada? Oh ini Jadi this game was created and originally published by Nicky Case This is not an official port for him You can find the original web version at this link Jadi kalian bisa langsung main di link ini men Tinggal di klik aja Langsung kebukaan Kalian bisa langsung main disini Tuh Loading 27% sampai 100% baru kalian bisa play Tapi karena gue punya akun Steam Jadi gue bakalan main lewat akun Steam aja ya bro Tapi kalau gak salah tuh ada si game ini tuh di buat Android APK-nya tuh ada Kalau gak salah ya Let's do this lah We become what we behold Disini ada pointer di layar Layar TV kali ya Layar TV Dalamnya ada layar TV lagi Dalamnya ada layar TV lagi Dan semua maksudnya bergerak Di setting bersamaan Ngeri coi Apa pesan dan makna dari mereka ya Tentang Playing time 5 minutes Cuma 5 menit Jadi kalian butuh pendampingan ya Buat kalian yang tidak kuat sama kekejaman Kebrutalan Dan pembunuhan masalah dan sebagainya Oke lah Kita check it out Play Lucu anjir We become what we behold We shape our tools And then our tools shape us Marshall McLuhan Extremity Yang beda dari mereka apa ya Misalnya dia jadi berita Beliau lah ya Karena dia paling beda Oh nice head Oh diikutin Influencing Dari influencer Mana ada kapal aneh What are they doing? Gross Oh pake baju kapal Menjijikan Gitu maksudnya Mereka langsung malu Gak mau tampil lagi di depan publik Dan Apa ini anjir What the fuck Gak usah teriak lah coy Oh Just missed it Maksudnya Oh yang berbahaya Gak dipeduliin Jangkrik Gak ditonton Yang penting-penting Gak dipeduliin Padahal kali ini mengganggu society ya Jadi pencari berita gini ya Apa Dijangkrikin mulu Apakah gue tidak berbakat jadi pencari berita Ah ada yang bahagia disini NVM aren't going anymore Oh Topinya udah gak keren lagi Gak usah di Oh Influencing lagi kan berita Karena berita bilang Ini gak keren Semuanya dilepas topi itu Cuman karena beritanya bilang Itu gak keren Begitu berpengaruhnya media Di dalam hidup kita Bermasyarakat ini Gak dipeduliin lagi Gak dipeduliin lagi Kan what the fuck lah Anjir Annoying Ini orang annoying banget Wtf Christ square attack Oh Dianggap Menyerang Masa ya Dia jadi ketakutan Anjir Si ini Yang nonton berita Circle fear square Oh Sebentar Sebentar Si bullet Takut kotak Karena tadi Yang nyerang Yang rambutnya racung Racung kayak landak itu Si mukanya kotak Jadi Square snap circle Si kotak juga jadi males Ke si bullet Marah Padahal Bullet sama kotak Saling mencintai Ada pasangan Bullet kotak Men Tapi karena Berita bilang Bahwa mereka Wah Mereka jadi Kebawain Si kotak ini Jadi kebawain Men Eh marah Si bullet Si bullet Jadi mengeneralisir Bahwa orang-orang Kotak itu Menyebalkan Gitu Kenapa dipeduliin sih Harus pas lagi teriak Gitu Kayaknya ini Beneran terjadi Di masyarakat kita Karena ada Salah satu orang Dari bagian Kelompok masyarakat Melakukan sesuatu Hal yang buruk Akhirnya Kelompok masyarakat lain Menjualisir Kalau kelompok masyarakat Dengan identitas tersebut Itu tidak baik Iya gak sih Tuh Tuh katanya Si bullet Benci kotak Oh Jadi musuh-musuhan Cuma karena media coy Yaudah Tuh kan Berita yang ngomong Gitunya juga Berita Ini lihat Si kotak Galaknya aja Udah 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 Toba Dia sudah Kembali Ke jalanan Beneran Lalu kenapa Bulat masih Membenci kotak Padahal si kotak Membuat Membuat Keributannya juga Sudah Wah hidup ini Indah ya Gitu Wah Jadi masalah lagi Square head Circle Oh tadi Dibilang si circle Membenci si kotak Sebagian kotak Marah Sekarang Dibilang si kotak Benci si bullet Akhirnya Lebih banyak kotak Yang marah ke bullet Dan bullet Jadi ikutan Lebih banyak marah Ke si kotak What is going to happen next Kita cari lagi beritanya Gue sih gak mau Kerja gini ya Kerja jadi pencari berita Yang cuman Buat viral-viralin Orang doang Tapi Dampaknya itu Sangat buruk Buat masyarakat Jadi Sampada berantem Gitu ya Terus gue harus Cari berita apa Gue bukan Seseorang yang natural Dalam mengadu domba Manusia lain Eh anjir Masalahnya Jadi Juga ada kecem Yelling At other Oh Gue harus nangkep Antara satu Dan yang lainnya Saling berteriak Baru berita gue Diterima Nah Oke Square head circles Gitu aja terus Ditonton kan Yang tadi dibilang Menjijikan Pasangan yang menjijikan Tadi mereka menyuarakan Kedamaian Mereka saling mencintai Ini berisik banget sih Berisik Almost everyone hates everyone Iya lah Nanti bakalan everyone hates everyone Dia hidup bahagia Si pembuat Connor ini hidup bahagia Dia dijadiin tools doang Dijadiin bahan berita doang Supaya orang lain marah Nah sudah hampir semua bulat Yang kotak ini saling membenci Satu sama lain men Oke fine 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 Kita harus melihat kerusuhan Everyone hates everyone Ya Si kotak ada lagi coy Hates ain't cool no more Haven't you heard Itu kata berita What the fuck Why Is it agent Jadi chaotic Gini lah Terus dia siapa anjir Membak si kotak Yang sudah damai ini Be scared Be angry Takutlah Marah lah Marah karena Anjir Wow Oh my gosh Ini udah bukan Bercandaan lagi ya Bro Karena Gue harus tetap nyari berita ini Yakin Dalam keadaan seperti ini Kacau sih Parah sih Parah Oke lah Profesi kali ya Be scared Be angry Masih sama Wow Wow Tambahin lagi Yang takut dan marah Oh Laptopnya sama lagi kayak laptop gue, anjir apakah mereka bisa melihat Karena CCTV kan, sama anjir laptop gue kayak gini Warna silver sudah hati Created by Nicky Case Cool man, you're so cool man Many thanks to my play tester Ashley Penco dan lain sebagainya And to my Patreon supporters Thanks, tanpa kalian Game ini gak akan ada Thank you, Patreon supporters And last but not least, thank you for playing I love you too, man Wow This is the end Ujung-ujung manusia yang tersisa hanyalah manusia yang saling mencinta yang antara satu dan yang lainnya Yang saling membenci, bye-bye Beneran bye-bye Kalian mungkin bakal bernasib sama kayak mereka Die for nothing Jadi kalau kalian ingin hidup bahagia, kalian jangan saling membenci Ya, kalian harus saling mencintai Ketika kalian membenci satu sama lain, ujung-ujungnya kalian membuat orang yang saling mencintai itu sedih, khawatir ke kalian coy Ada beberapa orang yang sangat mencintai men Kekacauan seperti ini dengan tujuan politik atau tujuan bisnis mungkin Menyeramkan ya, jadi kita jagalah Kerukunan kita bersama Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like video ini kalau kalian suka ya Dan jangan lupa subscribe channel Noreka buat kalian Brotherhood Millenialku yang baru datang ke channel ini yang baru nonton video gue Karena gue bakal nyediain banyak tutorial sekitaran PC yang bermanfaat pastinya buat kalian Dan gue juga bakal ngeliatin gameplay-gameplay menarik yang udah pastinya harus low-end Karena laptop gue low-end Dan gue juga bakal rekomendasikan game-game PC menarik dan bagus yang low-end juga So, see you in the next video Bye bye